Seorang istri di Pringsewu, Lampung tewas ditabrak saat suami sedang belajar mobil pada Senin 31 Januari 2022 pagi. Korban yang sedang menyapu di garasi rumahnya tewas ditabrak suaminya yang hilang kendali saat mengemudikan mobil. Suami yang berinisial S tidak sengaja menabrak sang istri berinisial K di rumahnya sendiri saat belajar mobil yang baru dibelinya. Kandit Laka Lantas Polres Pringsewu, Aibda Deni Waldi, membenarkan soal kejadian tersebut di Kabupaten Pringsewu. Rudia peristiwa itu terjadi di Pekon, Pandan Sari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sang suami saat ini masih dalam kondisi shock atas peristiwa yang merenggut nyawa istrinya. Dietahui saat kejadian S hendak masuk ke halaman rumah dari Jalan Raya Pedesaan Pekon, Pandan Sari Selatan, Kecamatan Sukoharjo. Mobil Daihatsu Senia BE-1591WA itu hendak berbelok masuk ke rumah. Namun saat sedang berbelok, Daihatsu Senia tersebut hilang kendali dan masuk ke dalam garasi hingga menabrak istrinya yang sedang menyapu. Sementara mobil tersebut terhenti setelah menabrak tembok rumah hingga jebol. Korban langsung ditangani oleh pihak medis dan dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka robek terbuka di kepala bagian belakang sebelah kiri dan patah tulang kaki sebelah kiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!